Intro Ketua DPR RI Bambang Susatyo selaku Ketua Delegasi Parlemen Indonesia pada sidang umum AIPA di Singapura baru-baru ini mengatakan ASEAN perlu mengambil langkah bersama dalam menghadapi berbagai gejolak terutama dalam menyelesaikan krisis rohingnya Bambang menambahkan Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN Mendukung penuh terwujudnya stabilitas, penegakan hukum, rekonsiliasi secara utuh dan menyeluruh, dan keadilan sosial di seluruh wilayah demi terciptanya perdamaian dunia Gejolak-gejolak ini telah menimbulkan jumlah pengungsi ratusan ribu orang yang hingga kini masih menjadi perhatian dunia Oleh karena itu, Indonesia mendukung sepenuhnya setiap usaha untuk memujudkan perdamaian, stabilitas, penegakan hukum, dan rekonsiliasi Menurut Ketua DPR RI Bambang Susatyo, Parlemen Indonesia mendukung terwujudnya ASEAN yang tangguh dan inovatif Khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian Hari ini tantangan ekonomi dunia semakin mengalami pergeseran Fatalitas pasar keuangan, meningkatnya risiko sengketa perdagangan, dan pesatnya perkembangan teknologi digital Menjadi tantangan tersendiri Disinilah ketangguhan ASEAN sebagai suatu ekosistem ekonomi di uji Dan kita harus mampu menjawab tantangan disebut dengan menciptakan stabilitas dan mengelola resiko Kita harus menggunakan momen pertumbuhan untuk membaiki rangka kebijakan Dari Singapura, Ahmad Sudirwan dan Heri Hariyadi, TVR Parlemen melaporkan